Halo, Bang Bintang Halo, Bang Bintang Suaranya kita bisa lebih kenceng dikit ya Mengalahkan hujan ya Ini lagi beruduk-beruduk Iya, ada hujan-hujan Bang Bintang, ya Lo itu adalah stand up comedy Mula-mula bener gak sih? Mula-mula maksudnya? Yang awal-awal ada stand up Lo termasuk salah satunya bukan? Oh, enggak Mungkin Mungkin kesekian sih Maksudnya kan Gua pun ikut gara-gara Ada di TV apa Ada di TV terus nonton Ini apa sih gitu Ntar, sebelum lo stand up Udah ada stand up di TV Udah ya Siapa aja tuh? Ya zaman dulu Bang Mongol Bang Solek Ada Mipun Itu kan yang gue tau cuman Pas Ad gabung pun Ternyata udah ada kayak Ada Awe Aju doa ibu yang udah di TV duluan gitu Yang gue baru masuk Di komunitas itu Mereka sudah beberapa kali keluar masuk TV gitu Cuman mereka di TV Belum ada semacam suci-suci gitu Belum ya? Suci udah Jamannya pertama tuh Terus di 2011 tuh ada Ernest segala Ernest Mohsini gitu Gua Jutu-jutu tau itu Jadi di Metro ada stand up show Di suci kompetisinya Suci pertama Gue nonton itu di Kompas dan di Metro TV Ini apa sih? Gitu Udah tuh baru gue coba ngikut-ngikut gitu Oke Dan Yang Kalo gue orang awam ya Orang awam yang gak ngikutin stand up Tau banget stand up itu Pas ada film Comic 8 2014 berarti Iya 2014 Dan lo main di situ juga kan? Iya Dan lo kan gak ikut Semacam ajang kompetisi stand up Iya Tapi lo ada di film itu Iya Gimana sih ceritanya tuh? Seterkenal itukah Anda? Waktu itu memang Kebetulan memang Kayaknya Yang komik yang agak-agak Agak-agak beda Mungkin diantara sekian Mungkin gue ya Oke Karena Secara Bentar, sorry bang gue potong dulu Yang di film itu Yang gak ikut Kompetisi stand up Siapa lagi selain lo? Apa lo satu-satunya? Gue Ada Bang Mongol Oke Oh si Mongol gak pernah stand up sama sekali Gak pernah lomba sama sekali Sama Bang Muli Taylor Yang main gitar itu kan Tapi dia mah Udah emang pelawak udah lama gitu Oke Jadi yang memang anak baru ya Gue doang di situ Gak gitu Terima kasih kayak Bape, Ernest, Ari, Viko, Kemal Itu kan emang Ikutan kuci Dan gue Waktu itu gak gitu Emang cuma di metro aja Mungkin sebulan sekali Tapi untungnya Apa ya Oh iya di metro emang ada stand up Tapi bukan Bukan lomba Bukan kompetisi Bukan lomba Memang acara Acara SEO aja gitu Tiap jam setengah 11 malam Cuman gue disitu beberapa kali Mungkin Lumayan agak-agak gampang dikenal gitu Oke Cukup dikenal lah disitu Iya dari sekian banyak ya Mungkin Bukan ada orang Kayak ngomongnya Pendek-pendek Terus kayak ini orang Apa sih diantara semua Yang lain-lain kan Ngomongnya kan Padahal lancar-lancar ya Cuman kayaknya gue doang Yang belepetan gitu Yang gak jelas gitu Kayaknya gue doang waktu itu Mungkin Jadi gampang-gampang Dikenalin gitu Oh gampang dikenalin Dari situ baru lo diajak Main film Ya Ditelepon sama PH-nya Dan awalnya pun gue itu nolak Kenapa tuh? Karena gue tau gue gak bisa disitu Jadi kan ditelepon Terus Bintang nih kami dari Ini PHG ini Mengajak main film Ah enggak ah gitu Tentang apa? Gue tanyakan Tentang apa? Yaudah kesini aja Ke kantornya Siapa? Siapa aja Kan gue kesulitan Buat ngomong ya Gue kan gagap ya Agap-gagap Agap, libet Ya gue Untuk materi gue yang 5 menit aja Gue bisa-bisa berbulan-bulan gitu Apalagi kan gue tau film itu kan Tapi kan banyak ya Apalagi tebal gitu Dan gue kayaknya Terajadah gitu Gue gak sanggup gitu Oke, lo awalnya menolak ya? Gue tolak Terus Ketemulah Bang Mengol di Metro Waktu ada acara lebaran Iya Dia nambece Lo kemarin kenapa nih Gak mau deh main film Kok tau lo bang? Ya kan sama gue Amal lu juga bang Iya Siapa aja bang? Ada gue Lo, babe Kemal Lah temen semua gitu Baru Lu mau gak? Yaudah mau Baru orangnya ngomongin gue Lagi bilang mau Yaudah mau Gue ke kantor Ngobrol-ngobrol-ngobrol Gue bilang Mas, saya gak bisa ngomong Lancar Gue bilang gitu Kalau memang boleh Saya mau Tapi Dialognya dikit aja gitu Dan kalau bisa jangan banyak-banyak Karena emang Pasti gue Akan sangat kesulitan gitu Memang Ya gue tau diri aja gitu Ya tau diri aja Kalau emang Udah ya Dibikin lah Emang dialog gue tuh Agak sedikit Dan kalaupun Misalnya ada yang Dibikin panjang Itu gue potong aja gitu Karena emang gue Sulitan ngomong Ngomong panjang gitu Apalagi ini kan gue harus Sama orang lain gitu kan Kalau misalnya Maksudnya apa Sendirian Jadi kalaupun gue salah Gue doang nih yang nanggung jawab Oke Kalau kedua sama orang kan Gue ngobrol nih Gue salah kan Kasian dia aja gitu Ulang lagi gitu Makanya gue tuh Cukup tau diri aja Oke Dan terus Yang agak Aneh Dan lucu juga sih Sebenernya sih Setelah Ya Emang disini Setelah comic ad itu Orang baru Ngeh Ngeh banget lah Sama stand up lah Karena di filmkan Ya Menurut gue sih Apapun yang sudah di filmkan Contoh kayak Apa 5 cm Ya 5 cm Sekali di filmin Outdoor jadi langsung Boom Filosofi kopi Sekali di filmin Semua langsung Berjamuran kopi-kopian gitu Dan stand up Seperti itu kan Pas di filmin Jadi Oh baru tau Ada stand up loh Ada stand up loh Ya kurang lebih ya Seperti itu Seperti itu Dan Setelah itu Lo sudah menjadi Sosok stand up Komedian Atau komik Tapi lo Ikut Suci 8 Suci 8 Suci 8 ya Itu tahun berapa Suci 8 2018 2018 Padahal lo udah ada Nama disitu Kenapa lo mau ikut gitu Ya dulu kan memang Gue tuh yang Suci kedua tuh Gue ikutan Suci kedua Lo cepet ikut suci kedua Ikutan tapi gak lolos Oh audisi Audisi Oke Dan itu gue beruntung Gak lolos Karena Kalaupun lolos Saat itu Gue pasti akan keluar Pertama kali Kasarnya gitu Karena memang Gue kesulitan Untuk Bikin materi Setiap minggu baru Oke Di waktu itu Gue masih ikutan Masih pikir Kita 2 bulan 2 bulan Ikutan stand up Ah kayaknya gue lucuni gitu Udah ngerasa hebat Kasarnya Gak audisi lah Sekitan audisi Gak lolos Oke Dan gue malah Disitu malah Setelah gue liat Mas gue nonton acaranya Anjing ini malah Disitu Kalau gue disitu Pasti gue meninggal nih Gitu emang Kita tanggung yang sangat-sangat berat Gitu Cuma kadang materi Kasarnya Kalaupun dikasih materi baru nih Terus Gue berani tuh Kalau dulu jaman dulu Gue gak bisa Oke lo harus nulis materi dulu Ya itu Jadi gue Kasarnya gue punya stok 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 yang banyak Gue kumpulin dulu nih Siapa tau ada Temanya ini Oh gue punya ini Jadi gue lebih tenang gitu Kalau dulu tuh awal-awal emang Misalnya kayak besok Temanya misalnya Aplah Olahraga Gimana ya gue gak Sama-sama kayak gak punya Karena emang Materi itu tuh Cuma 5 menit doang Yang gue punya Selama Bebelum-belum itu Jadi kalau dikasih materi baru Pasti gue gak 8 dibalik Nama lo Yang sudah dikenal Men gitu Gue juga pengen belajar Banyak-banyak Kok yang Banyak hal yang Gue pelajari disitu Jadi terlepas dari Juara apa enggak Gitu lu coba Apa enggak Ya banyak hal Itu pas itu Lu juara berapa Tiga Juara Tiga puh itu Setengah mati gue Itu tiga tuh Kayak Cing gue Itu gue tuh Misalnya itu Karena Sama kayak Lu Materi lu gak jadi Gue juga sama yang belum jadi nih Bedanya adalah Gue lebih pede aja Oke Jadi saat tampil Pertama gak lucu nih Tapi lo groggy gue enggak Oke Pengalaman Jam terbangnya sudah ada ya Nah itu Yang kelebihan itu Gue di situ doang Karena setelah lucu coba enggak Banyak yang lebih lucu Saat itu ya Dengan dikasih waktu seminggu Temanya baru jeder Tema nih Besok nih Minggu depan Waduh Gue gak siap Lo gak siap Oke Tapi berhubung gue Lebih tenang Ya gue Lebih kelihatan Lebih bagus gitu Kalau sama aja Sebenernya Itu bayang lagi Jam terbang sih Ya jam terbang sih Dan Nah Ini gue mau ngorek Sedikit Kehidupan Pribadi di luar Stand up Lo agak risih gak sih men Saat Lo lagi nongkrong Saat lo lagi Enggak ngapa Kan Yang gue tau Enggak Kehidupan Komedian itu Atau pelawak Di sehari-hari kan Gak mungkin harus lucu Terus kan Pasti itu Memang tidak lucu malahan Iya Dan lo agak risih gak Misalnya lo lagi nongkrong Bang stand up dong bang Bang stand up dong bang Awalnya iya Tapi lama-lama yaudahlah gitu Mungkin orang Mungkin orang mengira Kayak kita tuh Tuju setiap saat gitu Tapi lama-lama ya Mungkin orang memang Tidak tau jadi kayak Enggak ya gitu Jadi gue bilang aja Gue bilang aja enggak Emang awal-awal kayak Bang stand up gitu Ya Ya gak mau Karena pertama kali adalah Pertama adalah Gue tidak siap gitu Dan stand up itu Enggak semudah Yang mereka tau ya Sebenernya ya Iya Lo harus Yang kita pernah ngobrol juga Iya Sama kemarin bang Dodi Stand up lo harus bikin materi lo Iya Lo ketik Lo hafalin Baru lo Latih dulu Latih dulu Walaupun udah-udah jadi nih Eh Udah misalnya kita Kita udah punya set Udah Ngobrol bisa stand up Gak bisa Gue harus ngapalin dulu nih Misalnya kayak Ada acaranya dimana nih Eh Siapa yang nonton Siapa Umuran berapa Mereka tuh apa Siapa kenapa Jadi gue harus Oh kayaknya kalau ini Maksudnya yang ini nih Jadi gue bisa Milih-milih dulu Gak pengen sembarangan Gue lempar ke publik gitu Itu gak semudah yang kalian Tau ya Lo harus susun lo Dan lo hafalin Hapalin Kalau metode lo Apa yang lo tulis Itu yang lo ucapin Di atas panggung Atau ada improve-improve lainnya Improve gue kayaknya Enggak berani deh Oh lo gue Tidak berani improve Karena Gue tuh sangat-sangat kaku Jadi saya A, B, C, D Yaudah itu Pasarnya yang gue siapin Belum-belum tentu bekerja Apalagi gue improve Improve pengajalan nih Oh Itu kan Sangat-sangat mungkin gagal Jadi gue lebih baik Apa yang gue siapin Itu yang gue bawain Tapi ada gak sih stand up Yang improve langsung Touch Dia gak siapin materi Kalau lo kan yang kita Ngomongin lo Materi yang lo tulis Itu yang lo tuangin 90% Atau 95% Itu seperti yang lo Bikin kan Ada gak sih stand up Yang Walaupun dia gak bikin Pun dia bisa improve gitu Yang gue tau itu Mungkin Kang Soleh Soleh-solehun Soleh-solehun Ya kadang-kadang dia tuh Kayak cuman Apa Cuman Bahas apa Tapi bisa panjang kok Kok Mungkin dia memang Mungkin wartawan ya Jadi memang lebih Banyak ilmunya Ketemu orang lah Dia nulis Jadi memang Banyak pengalaman Yang dia Yang dia tua Misalnya Kang Soleh Misalnya temanya Misalnya olahraga Dia pernah ketemu Sama orang siapa Apakah dia pernah punya Pengalaman apa Jadi Jadi ya Dan dia pun Cara ngomong dia Kan lebih Kan enak ya Jadi memang Untuk lebih mudah Untuk apa ya Dia nyampaikan ke orang lain Gitu Kalau gue pasti akan Olahraga Olahraga apa aja Misalnya Basket Bola Biar lucu Jadi memang Untuk proses perbulan-bulan Kalau gue pribadi Tapi Emang ada ya Yang gak harus tulis materi pun Dia bisa langsung Emang ada ya Ada Kayak itu kayak Mungkin kayak orang nge-bend aja Kayak Besok main lagu ini Misalnya Ya kalau memang Sudah siap semua Langsung aja Manggung Kalau belum siap Ya udah kita latihan dulu ya Misalnya biar-biar apa Kompak Tapi kalau udah siap semua Ya udah Selama ngolik-ngolik Masing-masing Naik panggung Ya udah gitu Kalau emang yakin Kalau emang tidak Ya latihan dulu gitu Kalau gue sih gak pernah yakin Gue harus latihan dulu Gue harus latihan dulu Dan lo harus tulis Bener-bener ya Iya gitu Oke bang Terus Stand up itu Lebih Ngomongin Keresahan Iya Keresahan itu Pengalaman pribadi kah Atau apa sih Stand up itu Sebenernya seperti apa sih Konteks dari stand up itu Ya kalau itu sih Terlalu luas sih Yang gue Yang gue pribadi sih Kayak misalnya Kita sebel sama Misalnya kayak Mungkin misalnya kayak Lalu lintas Kenapa sih ada Ada orang lawan arah Ada orang ngetep Ada yang Ibu-ibu naik motor Kayak gitu Kan keresahan bersama Itu kan jadi gak lebih Kenapa sih Tapi secara komedi Gitu Itu kayak Ngedumel Tapi secara komedi Lo menceritakan Keresahan lo Di dalam komedi itu Iya kayak gitu Oh itu ya Stand up seperti itu ya Rata-rata seperti itu Dan kehidupan pribadi Tapi stand up itu kan Disini kan termasuk Seni yang lumayan baru Jadi Termasuk Termasuk banyak-banyak cabang Jadi itu-itu yang Kalau yang normalnya seperti itu Cuman Perkembangannya Udah jauh seperti itu Udah bisa keluar dari itu Jauh gitu Emang terlalu Kalau di yang normal Kayak misalnya kayak Yang stand up tuh misalnya Kayak Misalnya kalau gue tuh Sering ketemu orang Itu gue yang bilang Kayak misalnya Stand up itu Tidak harus lucu Stand up itu Gak harus lucu Cukup jujur Misalnya kayak gini Gue tuh suka misalnya Ketemu Kalau tau Bang Arief Bidu Dia bilang gini Misalnya kayak ada Suami istri nih Pas anak-anak kelahiran kan Iya Ih anak gue nih Matanya mirip gue Apaan lu Mirip gue kali Gitu kan Anak gue nih Gitu kan Sama istri kan Pas pulang nih Terus Tengah malam ngompol dong Iya Anak lu tuh Anak lu tuh Tompol Apaan anak gue Anak lu Lu orang matanya mirip lu Gitu Apaan hidung yang mirip lu Enggak Jadi kayak Itu kan hal yang bener kan Iya Itu tidak usah Kesan tanpa di Tanpa di Bungguin pun Itu sesuatu yang normal Gitu Jadi emang Kalau misalnya udah nikah nih Iya bener gitu Gue tuh ketawa Karena setuju dengan apa yang dia bilang Iya Iya kan gitu kan Nah kalau yang belum nikah Kayak Syukurin lu Lagian lu nikah sih Jadi untuk gue Untuk gue belum nikah Jadi Karena itu ketawanya Dengan dua alasan Yang pertama adalah Karena dia tau Itu beneran kejadian Dan ngalamin juga Kedua karena Yang si anak-anaknya Dia tuh lebih superior Gue lebih beruntung Dupada lu Lu sih nikah Gue untung gue belum Jadi gitu Karena saya lebih beruntung Jadi ketawanya tuh Beda alasan Yang agak relate sama kehidupan Iya Agak gitu-gitu Oke Dan buat Orang-orang nih Mungkin Teman-teman yang lagi nonton Disini nih Ada mas Anggara juga nih Teman-teman yang lagi nonton nih Apa Cara Untuk jadi seorang stand-up komedi Itu Tips-tipsnya nih Mungkin yang terakhir nih Tips-tipsnya nih Untuk Orang yang Semua orang bisa gak sih Jadi stand-up komedian Atau komik gitu Sangat bisa Karena ini menurut gue Ini seni yang Dipelajarin Seni yang dipelajarin Iya Misalnya kayak ada orang Misalnya kayak Entah-tah Sorry bang Misalnya ini orang gak lucu nih Kayak si Harry gitu Gak lucu Aneh gitu Ngomong aja Susah gitu Iya Bisa kah jadi stand-up Sangat bisa Tapi bilang gini Ini seni yang dipelajarin Oke Makanya misalnya gue juga Kadang-kadang ngerasa Di tongkrongan gue lucu kan Ini mah bisa nih gue Saat tampil pertama kali di panggung Gue gak lucu Kenapa? Karena memang gue ngerasa Gue dengan Kayak maksudnya kayak Gue ngerasa dengan Apa yang selama ini Kayaknya gue hebat nih Lucu nih Bisa lucu lah Ternyata gak seperti itu Walaupun nih Di tongkrongan ini Kalau gak ada dia ngepecah nih Iya Tapi sangat-sangat beda banget Karena pertama kali saya di tongkrongan nih Itu kan temen semua Iya Itu tanpa beban Karena pas gue ditongkrongan ngejokes gitu Gak lucu Gue tenang aja Amalnya temen gue gini semua Oke Tapi saat gue sendirian Depan orang yang lu gak tau siapa Tiba-tiba Terus itu kadang-kadang kita Ini siapa nih Lucu apa gak Itu jadi-jadi beban Kayak Ngelepar nih Terus Gue gak ketau ya Terus Aduh gimana nih Itu Kayak gitu Yang memang-memang butuh Dan kita bisa budget ke orang lain Kayak ini Secara nulis matanya itu seperti apa Ke si anaknya siapa Jadi memang Kalau bukan sekedar lucu doang Itu sangat membantu Tapi misalnya gini Asalnya kalau Kalau suka bilang pahji itu Misalnya lu pekat-pekat ngelawak Itu cuma sekian persen doang Sisanya adalah Satu persen doang Misalnya adalah lu berjuang Dan belajar Mungkin sama kayak Karena kita kan Lu punya gitarnya Apa efeknya Apa amplinnya Apa snarnya Apa tapi tetep Ton itu ada di tangan Kasih gitu Kasih gitu Kasih gitu Jadi itu cuma nolong Nolong doang nih Tapi intinya adalah Balik lagi tangannya ini Semua orang Latihan-latihan Semua orang bisa jadi Seorang stand up comedian Menurut gue selama dia Bisa berbicara Sih bisa Oke dan tips-tipsnya nih Mungkin buat temen-temen yang Ah gue kayaknya Pengen jadi stand up nih Ada tips-tips dari Bang Bintang gak nih Mungkin nih Kalau gue suka ngasih Sih bisa orang ini Jangan pernah berharap apa-apa Jangan pernah berharap apa-apa Oke Karena gini kayak Sekarang nanya gue kan Bang Kenapa itu Berapa lama Bang bisa lucu Oke Bang berapa lama Bisa buat ten film Berapa lama sih Setelah masuk TV Berapa kali latihan Kayak Itu udah berapa Itu udah Udah angka tuh Iya Berarti memang dia Awalnya memang lu bukan Mau jadi stand up Lu pengen masuk TV Lu pengen Pengen jadi main film Lu pengen dapet cewek Kayak itu Jadi kayak Itu buang jauh-jauh gitu Kayak lu Kalau gue sih Gue cuman Gue pun dulu Awal ditawarin TV Itu gue hampir Gak mau Iya Yang tadi lu ceritain Karena gue takut Kayaknya gue gak siap nih Takutnya pas gue belum siap nih Tau gak nunggu di TV Jeder Gak lucu Udah itu Meninggal udah Kasarnya Karena semalam nonton lu Berapa juta orang Kan gak lucu Selesai Gak bakal panggil lagi Gitu Takutnya itu Kalau emang belum siap Masuk itu Dia musuh TV Bungu diri Emang lu Misalnya kayak Ikutan stand up Itu gabung komunitas Ya udah Kalau ada lomba Ikutan Ada acara apa Kalau yang dipanggil Ya lu mau Tapi kalau emang masih belum siap Jangan pernah ngambil Kalau belum siap Dan tips-tips Nah ini Lebih Tajemin lagi nih Tips-tips dari Buat materi stand up deh Misalnya teman-teman Ada yang mau nyoba nih Kayak mas Anggara Mungkin mau nyoba Mau stand up gitu Tips-tips Tulis materi yang Bisa lucu Gitu Ada gak sih Dari Bang Bintang Kalau bisa lucu Gue kurang tau deh Cuma kalau misalnya Yang Bisa itu Lebih baik jujur Misalnya kayak Tadi tuh yang Relate sama kehidupan Sama diriman pribadi kita Pribadi Pribadi kita Dan kalau bisa Orang juga ngalamin Jadi lebih mudah Jadi tanpa kita jelasin sesuatu Tanpa panjang lebar Orang bisa ngerti Apa yang kita maksudin Dan cara penulisannya Ada Struktur bagan Ada Tapi baik lagi Itu ke masing-masing orang Kalau gue gak ada strukturnya Karena gue gak ngerti Gituan Oh lu gak ngerti Gue tuh agak ngacak Maksudnya kalau Ada Sekadar gue Bajalkan 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 Gepamungkas Gitu kan Kan dia beda Ada punchline Apanya Segala macem Itu apa sih Gue juga Itu teknik Itu Senap itu Ada bagian Kasarnya Bagian yang Bagian yang Kurang lucunya Itu bagian yang lucunya Itu Itu doang Cuma untuk Penulisannya itu Tiap masing-masing Komit Beda-beda Masing-masing Gak ada yang sama Karena Ini Karena ini Lebih keseni Seni itu Gak ada orang yang Gak-gak Soalnya gini Soalnya Ini gue tangkap Bang ya Misalnya Kalau kita Kayak nge-ban Gitu Gue kayak nge-ban Ini Intronya ini loh Ini ada Versenya Ini ada Precorusnya Ini ada Corusnya Gitu Itu ada struktur Kayak gitunya Dalam bikin Ada Nah itu Contohnya kayak gimana Gitu Tapi kalau di stand up Burung-buk ini seni Bisa kayak gini Lagu yang bagus Berapa kali Refnya Misalnya Amatlah dua Ya kalau Adalah Tapi gue ngerasa Bagus stand up Satu Yaudah Bikin aja silahkan Jadi gak ada Gak ada patungan resmi Gitu Oke Dan itu disebut apa aja Namanya tuh Ya kalau itu cuman Ya set up Pancangin doang Itu kasar gitu Ada lagi Callback itu Misalnya kayak Set up apa Kita jalan satu-satu Nah coba Itu kayak Misalnya kayak Bagian yang Buat membentuk Persepsi Bicanya Ini Gue Misalnya gue gulang nih Ini cewek gue nih Gue ajak kesini Dia gak mau Oke Itu set up Itu set up Oke Makanya Gara-gara takut ketahuan Nama suaminya Nah itu patahinnya disitu Ganti gak Pancelain itu semacam Bagian yang lucunya Kasarnya Oh set up itu Intronya lah Kasarnya Iya kayak gitu Intronya ini Bagian ngegongnya Di punchlinenya Iya kayak gitu Ini tadi gue bilang Nih cewek gue nih Gue ajak kesini Gak mau lagi Kenapa emang Gak boleh sama suaminya Itu bagian yang Patahnya Kasarnya gitu Oke Itu bisa berupa Apa aja gitu Oke Bisa gimana aja Oke jadi Pertama ya Relate sama kehidupan Kalau temen-temen Mungkin pengen Menjadi seorang Stand up comedian Atau komik Materinya Yang lebih relate Sama kehidupan Lebih jujur Lebih relate Misalnya kayak Gue nih Misalnya gue Dengan temen seperti ini Misalnya gue ngomongin Kali-kali-kali Gue ngomongin Politik Itu orang Gue tau apa Politik Lu gak pasti apa Dari secara penama Memang Ah lu Boong lu Orang udah gak bakal percaya sama kita Saya gak bakal dengerin Apapun kita omongin Oke Tapi misalnya gue bilang Kemarin gue pernah ngamen disini Ah ya itu bener kali Kenapa emang lu ngamen Kenapa Jadi Orang tuh relate gitu Misalnya ada orang Misalnya ada orang Dia anggapnya dia jelek Kasar ya Hitam dekil Lalu dia bilang Wah gue tuh playboy Kayak Nah lu bohong lu Ngacur gitu Jadi Tendingan lebih baik Jujur Jujur ya Jujur dengan kayak Kalau orang jujur Kita kan Saya berani Misalnya kayak Gue Misalnya gue jelek Atau dekil Gitu Gue bilang Terlok ke cewek Pasti ya iyalah Lu kan Begitu Bentukannya Jadi Orang kan dengerin Kenapa lu Kalau bisa Ganteng Keren Kaya Terlok ke cewek Kayak Lu bohong Jadi emang bener-bener Yang kalau Kata orang Stand up Diangkat dari Keresahan hidup Masing-masing Ya emang Seperti itu Kebanyakan Ya benar Ya Benar banget Dan Jadi stand up Menjanjikan gak sih bang Menjanjikan banget Ya Kenapa Mungkin Ganteng pihak orang juga ya Ketika gue dulu Ajar itu Duit gue per bulan Gaji gue Dengan stand up Sekali Stand up sekali Ganti stand up sekali Doang Gitu Menjanjikan juga ya Ya selama Selama Ya selama Udah dapet panggung ya Kalau emang dari nol Terus lu mikir kayak Bisa gak Stand up buat duit Itu jangan Lebih banyak jangan Takutnya kalau Tidak sesuai harapan Lu malah stres sendiri Gitu Oke Makanya gue bilang Jangan pernah Kalau gue pribadi Jangan pernah Berharapan apa-apa Aduh aja Jadi kasarnya Kalaupun gagal Ya udah gitu Lu masih punya Apakah lu punya bisnis lain kah Jadi jadi gitu Ketika gue mau stand up Biar gue dapet duit Berapa lama ya Nah itu tuh udah gak ada Patokannya Berapa lama bisa Setahun bisa Sepuluh tahun Gak tahu kita Cuma cukup penjanjikan ya Iya kalau setelah itu Menjanjikan Cukup penjanjikan Menjanjikan Dan buat teman-teman Yang mau jadi stand up Cukup penjanjikan Kata Bang Bintang Cukup penjanjikan Kalau dipanggil Ada panggungnya Kalau Gak dipanggil Gak terkenal Udah susah Dan Semua orang Bisa Lo mau lucu Lo mau gak Bisa Bisa lah Pasti bisa Pasti bisa Jadi pelawak Bungin susah Oh pelawak lebih susah Menurut gue Menurut gue lebih susah Dari persennya Harus Pelawak itu Sense of humornya Harus tinggi menurut gue Oh iya Dia harus bisa Tektok-tektok kan Iya gitu Bisa kayak Bisa kayak Tektok-tektokan nih Ya kita Satu orang yang Misalnya gak berlima orang Satu orang itu bisa Jadi yang Pelawaknya itu Ya itu kayak gitu Yang gue Gue gak bisa Itu gitu Oke Karena itu harus Emang Lo harus Apa ya Suka membuli kah Ya bisa itu Suka Ceng-ceng Itu kayak itu Yang gue gak bisa Gue kayak Misalnya Lu Tentang ini Oke Gue nulis dulu nih Apa-apa-apa Latihan Kalau buat Tentang Lawak itu Lebih susah Daripada jadi Seorang Komedian Komedian Iya Makanya kalau gue Lihat Masa liat Kang Sule Komeng gitu Dari mimpi Canggut kayak Aji kok Bisa banget sih Orang kumpul Ada orang Nyetuk napan Ters Dia bisa Puff Gitu ya Ceder ya Mungkin kalau misalnya gue Gue lucu Misalnya apa Gue Ngomong gue lancar nih Gue Sek Benuntuk lucu Gitu Atau mungkin misalnya Kadang-kadang Ada apa nih Gue nyawut nih Kadang-kadang Kediatan mulut gue Gak sanggup Gitu Jadi kalau Belum gue Melawak itu Jauh lebih susah Tapi kadang-kadang Beberapa Teman-teman Melawak Gini Kok lu bisa Bisa sih Lu ngomong Sendirian Sejam Lu gak ngapalin Itu ya Itu kan gue Ratihan Bang Gitu Bahkan mereka Kadang Kok bisa sih Penang-penang Itu bisa Kayak gitu Mereka itu Saling Saling Mencantang Kami itu Saling Saling Memuji Saling 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 Karena dia Jago Nulis materi Jadinya dia bisa Jago Bikin skrip Film Cerita Mungkin Salah satunya Seperti itu Kurang lebih Jadi dia Bikin skrip Panjang Karena emang Dia kan Kalau asnab Agak Ceritakan Panjang Gue tuh Tina gini 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 Emang Kalau gue kan Kalau panjang gitu Gak jalan bisa Seribat Maksudnya gue gak bisa Kalau gitu Dan Lo ada rencana Apa? Bikin film Gitu Bang Belum Sekarang gue Masih fokus Di stand up Karena emang Itu doang yang sekarang Yang bisa gue lakuin Gitu Maksudnya gue biar Bikin coca Bikin yuska Bikin Apanya bikin panggung sendiri aja Gitu Tidak harus film Dan lo terakhir Ada show Spesial ya Iya Udah kemarin Di Bekasi Bulan Maret Dan makan Akan ada lagi kan Show spesial Di Bandung Ambil kebaran Ambil di Jakarta Oke Jadi buat temen-temen Yang menantikan Show-nya Dari seorang Bintang DT Eh kenapa sih Bintang Bentang DT Gitu disebut Gak tau itu Cuman Itu kan di jaman itu Nama aslinya Bintang Timur Iya Bintang Timur Di BT itu Dulu tuh Kalo waktu di SMP Kan nama gue Ada Andreasnya Gue ada Andreas Nama lengkapnya siapa nih Andreas Bintang Timur Andreas Bintang Timur Oke Nanti kemarin dulu tuh Ada dua Andreas Oke Ini Andreas mana nih Andreas BT itu Andreas BT Bu Jadi BT itu Jadi Bintang Timur gitu Udah Dipanggil Andreas ya Iya Jadi saya absen Andreas apa nih Ini Andreas nih Andreas siapa Ada dua nih soalnya Oh Andreas BT Bintang BT gitu Ya udah Jadi BT itu Jadi karena Jadi Bintang Timur Oke Jadi temen-temen Jangan lupa Untuk saksikan Show Dari Bintang BT Nanti di Bandung Habis Lebaran Dan rencana juga Di Bandung 2 Juli Di Jakarta Kayaknya akhir Akhir Juni kayaknya Oke Di Bandung buran Juli Dan di Jakarta Akhir Juni ya Bang Iya Terima kasih Oke Thank you Bang ya Sukses terus Bang Terima kasih